Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kesehatan teman teman dari Indonesia Malasya dari Sapaan Sapaimauroki Siapapun yang menonton video ini Saya akan harap hal keadaan sehat dan baik baik saja Dan bagi kena sakit Semoga diangkir penyakitnya Digantikan dengan kesembuhan yang abadi Oke teman teman jadi di video kali ini Sesuai dengan judul yang kalian lihat Jadi di video kali ini kita langsung react 2 video Yang mana Sudah banyak banget kalian sudah mendem Instagram aku untuk meminta react Video-video gitu kan Jadi kita langsung aja sekaligus 2 video Di dalam video ini Jadi ini videonya Dari negara Malaysia yaitu Yang berjudul yang pertama Eksperimen Sosial Sekuat Mana Perpaduan Rakyat Malaysia Dan yang keduanya itu adalah 5 ustad muda paling berjaya Atau paling kaya di negara Malaysia Tahun 2020 yang ramai Tak tahu Jadi Terus terang aku belum ada menonton video ini Seperti apa Karena Ini Dimintai kemarin Jadi hari ini aku tunaikan So jadi kita langsung aja ke Video pertama yaitu dari Eksperimen Sosial Sekuat Mana Perpaduan Rakyat Malaysia Jadi seperti biasa kita tunggu 3,2,1 Mulai Boom Malaysia adalah sebuah negara yang Apa Namun Sekuat manakah Perpaduan Kita Ya kita Perhatian Perhatian Dengar sini semua Kepada sesiapa sahaja Yang sedang berada di Perbilian Mari kita bermain Satu permainan Untuk menguji Linda Anda Tentang Malaysia Mari bermain satu permainan Lihat kotak-kotak berwarna itu Itu kotak-kotak Pembahagian Karun di Malaysia Ini hijau Abang Atau jika ada Berbangsa Pujabi Dan lain-lain Korang boleh berdiri Dalam kotak warna Yang Melayu Diri dalam kotak warna Hijau ya Hijau Dan Cina Dalam kotak warna Dan India Dalam kotak warna Melayu Cina Dan India Tunggu ok Soalan yang pertama Siapa di sini Makan nasi lemah Untuk breakfast Siapa yang makan nasi lemah Tadi pagi Wow Ok Sila kembali Ke kotak-kotak anda Tadi Siapa di sini Suka badminton Tak kisah ramai ke Tengok je ke Wow Tidak mudah ya Tidak mudah mengendalikan orang Sebanyak ini cuy Ok Ok balik ke kotak asal Siapa di sini Yang lahir Pada bulan Ogos Siap Soalan seterusnya Kemudian soalan seterusnya Ini ditanyakan Siapa di sini pernah ada Atau masih mempunyai kawan baik Selain bangsa anda sendiri Tidak ada ya Tidak ada cuy Tidak ada cuy Wow Siapa di sini yang bangun Jadi rakyat Malaysia Wow Gila men Ini eksperimen yang paling keren menurut aku Siapa di sini Boleh nyanyikan lagu Wow Tunggu sebentar Tunggu sebentar Jadi Sampai di sini Aku sudah bisa Menyimpulkan ya Bahwasannya Bukan hanya rakyat Malaysia saja Yang mengakui Malaysia itu adalah Negara yang tentram Atau Negara yang harmonis Bahkan banyak Negara-negara lain Bahkan banyak Negara-negara lain Dan berbeda agama Suku Bangsa Dan ras Di sini kita lihat Bahwasannya Sosial manusia Dan ras manusia itu Disatukan ya Bukan antara Agama lain Atau Pendapat lain Bahkan bukan Dari Negara-negara yang berbeda Tapi di sini Kita lihat Disimpulkan Di sini adalah Kita Kita itu Disatukan Ras Prikemanusiaan Jadi di sini kita lihat Berbeda agama itu Disatukan Bisa kita lihat Di sini Kekomplakannya itu Sangat keren coy Wow Ini gila Dan mereka Menyenangi Bahwasannya Banyaknya harmonis Teman-teman Yang ada di negara Malaysia Dan mereka Bangga Senang Menjadi Rakyat Malaysia Atau tinggal Di negara Malaysia Wow Ini Menurut aku sangat keren Wow Terus terang ya Dari hati kecil aku Terus terang Ingin memijak Negara Malaysia Ingin berlibur Kesana Tapi Saat ini Masih belum ada Waktu dan kesempatan Dan kita ketahui Bahwasannya Saat ini Dunia masih Belum Membaik Jadi kemarin Aku juga dapat kabar Dari KKM Kementerian Kesehatan Malaysia Malaysia ini Belum lagi Bisa dikatakan Menang Dan belum lagi Bisa dikatakan Kalah Masih sama-sama Berjuang Semoga Indonesia Dan Malaysia Menjadi negara Yang aman Tentram Dan semoga bisa Menjaga diri Ketertiban Sesuai dengan Anjuran pemerintahan Petinggi-petinggi Terhadap Kedua negara ini Baik negara Indonesia Maupun negara Malaysia Wow Sosial Skrim ini Sangat keren Menurut aku Gila Karena Sebanyak ini Karena orang Sebanyak ini Tidak mudah Untuk dikendalikan Tidak mudah Untuk diajak Kompak Atau bermain Seperti Apa yang kita lihat Di dalam video ini Dan bagaimana Pendapat teman-teman Semuanya Tentang video ini Ini sangat keren Menurut aku Yuk kita lanjut Lagi Wow ini siapa yang bisa Menyanyikan lagu negaraku Gila gak tuh Bahkan banyak negara-negara lain Bisa Menyanyikan lagu negaraku Banyak perbedaan Perpaduan ini kita punya Banyak perbedaan Tapi perpaduan ini kita sama Wow Malaysia ini kita punya Kenapa ya Paise ya Bang paise ya kalau gak salah Kamu tak main At the end of the day It just made me realize That we are very satiartic And we unite as well I think so because I was standing There were next to me Some different places And the ladies next to me And next to me I believe everyone together One song nyanyi Sama-sama Berasaan Pertanyaan kita bersama Timber-gobar-gobar Dan sini Diam lagi sekali Terima kasih Tidak sempurng Sayangnya malasiaku Gila keren coy Ini menurut aku eksperimenya sangat Wow Gak bisa ngomong apa-apa lagi Karena videonya itu Amatir banget Tidak semua Orang-orang di sekitar itu Bisa kita kendalikan Bisa diajak Sosial eksperimen seperti ini Ini menurut aku keren coy Ada yang Melayu Ada yang Melayu India Dan Cina Itu disatukan rasnya Di dalam video ini Disatukan Kamu Anda Adalah Kita Wow Perpaduan Malaysia Gila keren coy Jadi kita lanjut lagi Ke video yang kedua Yaitu 5 ustad muda Paling berjaya Paling terkaya Di Malaysia Tahun 2020 Yang Ramai Tidak tahu Langsung aja kita mulai 3 2 1 Itu mulai Boom Itu perpaduan yang tadi Sangat keren ya Karena bisa diajak bermain gitu Tidak mudah untuk mengendalikan Seorang Pada masa ini Bukan sahaja Artis dan instafamous Menjadi inspirasi Kebanyakan anak muda Malah Golongan seperti Ustaz selebriti Dan pedawang juga Mendapat perhatian Disini terdapat 5 ustaz muda Paling popular Dan berjaya Di Malaysia Tahniah Iskandar Isham Anda telah memenangi Giveaway duit Dari admin Sila di app Instagram Top 5 Malaysia Untuk tuntutan hadiah Nak beli hand sanitizer Tapi tiada stok di pasaran Boleh beli pada link Description di bawah Nombor 5 P.U. Amin P.U. Amin P.U. Amin atau nama sebenarnya Muhammad Amirul Amin Maulalokman Hakim Berumur 30 tahun Dan merupakan Seorang penacara Dan pendakwah selebriti Beliau mendapat pendidikan Daripada Universiti Al-Azhar Di Mesir P.U. Amin Mula berkudah Selepas penyertaannya Dalam pertandingan Realiti Islamik Percutus Masih muda ya 2015 Bapanya merupakan Orang kurang upaya Iaitu Cacat penglihatan Sejak lahir Dan ibunya Merupakan Seorang pekerja kilang Walaupun bapanya Cacat penglihatan Nama bapanya Nanti di akhir video Aku akan komentar Tentang video ini ya Karena ini Aku mau fokus dulu Bapanya juga Mampu menghafal Al-Quran Dan menghasilkan Buku brain Untuk orang duta Kini P.U. Amin Mempunyai Perniagaan produk Minuman Honey cocoa Yang berasaskan Kurma Madu Dan denima Dan merupakan Duta bagi syarikat Simply Umrah Nombor 4 Aiman Bandar Aiman Bandar 24 tahun Masih tua alamku Cacat gila Terkenal di Malaysia Dan nama Aiman Bandar Diambil sepenuh Nama Imam Hassan Al-Bannar Beliau merupakan Bekas pelajar Kolej Islam Sultan Al-Amsyah Dan meneruskan Pengajian Dalam bidang Busul dan fiqh Di Universiti Antara Baksa Aiman Dina Shah Alam Ketika berusia 19 tahun Sebanyak 40,000 Naskah Bukunya Bertanggung Henshin Dijual Duga itu sahaja Aiman Bandar juga Pernah menjadi blogger Dan memiliki syarikat Penermitan sendiri Serta perunding motivasi Dan mampu Menggajikan Empat pekerja Beliau juga telah Menyampaikan Lebih 100 cerama Motivasi Khususnya Kepada anak muda Di seluruh Malaysia Ketika usianya 19 tahun Dengan kejayaannya Menjadi seorang Pendakwah Dan ahli perniagaan Beliau telah Berkahwin Pada usia 18 tahun Dan memperoleh Cahaya mata pertamanya Ketika berusia 19 tahun Aiman Bandar telah Menulis 23 buah buku Dan bukunya Yang terkini Bertajuk Danjal dan Illuminati Nombor 3 Imam Muda Ashraf Imam Muda Ashraf Atap nama sebenarnya Muhammad Ashraf Muhammad Izwan Berumur 36 tahun Berasal dari Pulau Pinang Dan merupakan Juara musim pertama Imam Muda Pada tahun 2010 Beliau merupakan Graduan ijazah Sarjana Muda Syariah Usulud Dendat 5 Di Universiti Malaya Selain menjadi Pendawah Bebas Dan Imam Muda Beliau turut Mempunyai Perniagaan Butih Aisyah Ashraf Yang berasaskan Pakaian muslim lelaki Yang modern Butih Pertamanya Dibuka pada Tahun 2015 Di Bank Islam Dan kini Beliau mempunyai 5 cawanan Butih Aisyah Ashraf Di seluruh Malaysia Beliau juga Terlibat dalam Pelbagai rancangan Televisyen Radio Dan mendapat Undangan ceramah Serta forum agama Di seluruh Malaysia Singapura Dan Brunei Nombor 2 Ustaz Amin Ustaz Amin Atau nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah Bukan seperti Ustaz yang biasa-biasa Hal ini kerana Beliau adalah Salah seorang Daripada 10 pakar selaman Tahap kos director Di dunia Dan mampu menerbangkan Pesawat CESNA Bukan itu sahaja Beliau juga Handal menunggang kuda Menembak Dan memanah Menurutnya Beliau telah melatih Kira-kira Seribu jurulatih selaman Dan ingin Mengembangkan bidang ini Untuk kepentingan Masyarakat Islam Ustaz Amin Merupakan graduan Dari Universiti Malaya Dan Universiti Al-Azhar Mesir Dalam inang syariah Dan undang-undang Beliau juga Mempunyai peniagaan Sendiri iaitu ALCC Travel Di Syah Alam Dan pakar Dalam mengkhususkan Perjalanan sambil belajar Ke Al-Aqsa Palestine Selain itu Ustaz Amin juga Merupakan pengasas Sekolah Makhat Sains Al-Quran Al-Amin Di Sunway Dan rumah anak yatim Di Subang Jaya Nombor 1 Abid Liu Abid Liu Atau nama sebenarnya Abid Irawan Oh Abid Liu Abid Liu aku kenal Abid Liu aku kenal Dan berasal dari Faham Beliau berturunan Cina Dan merupakan anak Ketika dari 12 adik beradik Ketika kecil Dia merupakan seorang Murid yang nakal Tetapi sewaktu Umurnya 12 tahun Beliau telah mendapat Hidayah Untuk mendekati diri Dengan Allah Dan ketika Umurnya 13 tahun Beliau dapat Mengajak 7 kawannya Memeluk Islam Kini Abid Liu terkenal Dengan dakwah Kasih sayangnya Yang dilakukan Di merata tempat Seperti di jalanan Pejara Kelap malam Dan banyak lagi Bukan itu sahaja Beliau juga pernah Menyampaikan dakwah Kepada golongan LGBT Di lorong-lorong Sehinggakan Ada yang hisap Dan terus meninggalkan Perbuatan terlarang itu Beliau juga sering Melawat anak-anak jalanan Yang tinggal di merata tempat Untuk memberi bantuan Dan semangat Untuk menjalani kehidupan Dan lebih mendekati Allah Abid Liu juga Dikenali dengan Sikap dermawan Dan baru-baru ini Beliau telah Mendermakan Berbagai keperluan Kepada hospital Sekitar Kalau Abid Liu Ini start Abid Liu Aku sering nonton video dia Kerana Saat korona virus ini Aku lihat Dia sering membantu Rakyat-rakyat Malaysia Kenali Malaysia Kerana Mempunyai pengikut Di Instagram Sebanyak 2.1 Wow 2.1 M 2.1 Di bawah Dan komen Apa sahaja Idea video yang menarik Idea yang terbaik Akan dipilih Sebagai pemenang Ini ialah bukti Bahawa Abid Liu Ok saya Jadi Video sudah selesai Dua video Sekaligus Jadi aku mau komentar Di video 5 ustaz Mudah Paling berjaya Kayak tahun 2020 Di negara Malaysia Banyak orang Yang tidak tahu Jadi Aku yang paling terkesan Ini adalah Kepada 3 ustaz Kelima Yang keempat Dan yang terakhir Yaitu ustaz Abid Liu Wow Yang kelima itu Sangat keren Mempunyai seorang ayah Yang mempunyai Begitulah Mempunyai kekurangan Dan kelebihan Dan ayah beliau Mampu untuk Menciptakan sebuah lagu Psikop Untuk orang yang Buta Maaf banget ya Buat orang yang Tidak bisa melihat Secara halusnya Dan mempunyai seorang anak Yang ustaz Itu sangat berjaya banget Menurut aku Dan umurnya masih sangat muda Dan yang kedua Tadi Aku lihat Menciptakan sebuah buku 4000 Buku Wow Itu Mudah tingkat Profesor Itu bukan suatu hal yang mudah Wow Ini gila Aku Aku melihatnya sampai Gak bisa Ngomong apa-apa lagi Sampai terpengok Sampai terbengong Karena masih muda-muda Serius Ini sangat muda-muda Dan di terakhir video Aku terkesannya kepada Beliau Yaitu Ustadz Leo Yang mana mempunyai Menurut aku sih Hati yang mulia Yang ikhlas Membantu Sesama manusia Tidak memandang Agama Tidak memandang agama Siapa saja yang Di saat Corona virus ini Di negara Malaysia Dimana saja dia jumpa Itu Beliau bantu Itu beliau Salurkan Rezeki beliau Kepada orang lain Dan bahwasannya Kita ketahui Bahwasannya Setiap adanya Rezeki kita itu Bukan sepenuhnya Rezeki kita masih ada Rezeki orang-orang Pakir dan miskin Di Setiap Rezeki apa yang kita Punyai Wow Ini menurut aku adalah Video yang sangat Amatir Yang membuat aku terkesan Yang pertama tadi Experiment Sekuat mana Perpaduan rakyat Malaysia Dan aku sempat Berpikir Tidak akan pernah Ada kompak Dan bahkan Aku sempat terpongok juga Setiap negara lain itu Mendukung Perpaduan negara Malaysia Itu yang membuat aku Sangat salut Karena tidak mudah Untuk mengatur Rakyat lain Tidak mudah Untuk mengatur Negara-negara lain Untuk bergabung Dan berteman Bersahabat Kepada kita Dan ternyata mereka Betul-betul Menyayangi Negara Malaysia Dan betul-betul Mengikuti Ya Begitulah Mengikuti Saling Kekompakan Perpaduan Yang ada di Negara Malaysia Baik itu Peraturan Perpaduan Sesama manusia Dan lain sebagainya Disini aku sudah terkesan Bahwasannya itu Memang Betul-betul Keren Disini aku bisa percaya Bahwasannya memang Betul adanya Kekompakan Perpaduan Antara negara Dan negara lainnya Jadi rasnya itu Disatukan Dari negara lain Ke negara lain Itu disatukan Malaysia milik kita Katanya Wow ini keren Dan kepada ustad Muda Paling berjaya Di negara Malaysia 2020 ya Lima orang Yang ustad Terkaya tadi Itu yang aku terkesannya Itu di nomor Lima Empat Dan yang Pertama Itu yang terakhir Ustad Ebitlau So jadi ya Aku sangat berterima kasih Bagi kalian yang sudah Minta aku react Video ini Ya Aku merasa terkesan Dan aku merasa Dapat pelajaran Di dalam video ini Dan bagaimana Menurut Teman-teman semuanya Silahkan komentar di bawah So jadi salah rasa Cukup sampai disini Video ini Bidan kurang Salah minta maaf Jadi salah juga Tidak bisa komentar Terlalu panjang Dan bagaimana Gitu ya So jadi bagi kalian Bersingkat channel ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Jika kalian tidak suka Kalian bisa dislike juga Saya Salah Ariga Untuk mundurkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax